Al-Fatihah 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 Kita tambah banyak doa lagi Supaya cepat ini ya Supaya bisa umroh lagi Karena ini 3 bulan ya libur ya gak pernah umroh gitu Ya Allah Bagi kita sebagai hadir Masjidil Haram Dan kita termasuk hadir Masjidil Haram Yang mestinya Kita selalu sholati Masjidil Haram Kita tidak juga lupa dengan umroh Sebagainya kan Kalau seperti ini Bayangkan lah Orang di rumah aja begitu kangen banget sama Masjidil Haram Apalagi yang sudah deket disini Kita lebih-lebih lagi Ya mungkin sekarang Tidak bisa ngeliat Kaabah Cuman bisa ngeliat towernya aja dari sini ya Nah Kerinduan apa yang terdalam yang ingin Antum lakukan Selama masa pandemik atau karantina Covid-19 ini Yang pastinya umrohnya Umroh terus Ngaji daras bersama Ketemu dengan masyik-masyik kita Ulama-ulama kita seperti itu Itu aja yang paling ngangenin sih Kalau untuk orang tua sih Yang saya bilang kemarin Ya biasa lah Bisa video call Bisa video call dan sebagainya Tapi kalau Kaabah ini memang Ngangenin loh gitu Ya Mengalahkan kangen kita kepada kekasih Ya Allah Apalagi yang suka Yang deket di Madinah gitu kan Ketika lockdown Masjid Nabawi Ya Allah Jadi seharasa jauh gitu Dengan Rasulullah Padahal kan deket banget Nah terus Selanjutnya Misalkan Masa pandemi ini sudah berakhir ya Aktivitas yang pertama kali Yang Antum ingin lakukan apa? Yang dikangenin tadi Ustadz Yang umroh tadi Iya Pastinya umroh dulu Terus Setelah itu nanti Ya kita masuk kelas Untuk ketemu ulama-ulama kita Karena udah Libur kan Kita gak pernah salaman juga Dan gak bisa salaman Ya kan Kita jaga jarak Sholat pun jaga jarak Nanti Ketika corona ini pun keluar Ya yang paling awal pun Saya akan bersalaman Dengan guru-guru yang ada disini Masyeikh-masyeikh yang ada disini Sudah rindu dengan Tangan mereka Dan pastinya Kening mereka Yang karena kita biasanya Kalau salaman kan Cium tangan bolak-balik Kemudian kita cium kening Guru-guru kita Itu yang paling merindukan sih Bagi saya disini Terus Lebih dari itu bagaimana? Mau belanja-belanja Mau Nah itu urusan belakang Pastinya Oh iya Ingin juga Karena selama lockdown ini kan Toko-toko ditutup Iya Toko-toko ditutup Dan paling nanti Setelah lockdown Setelah yang dikangenin selesai Yang paling ya kita ke pasar Karena sekarang Di Mekah pun Serba ada ya Seperti Makanan-makanan Indonesia Kayak mungkin Sambal-sambal pecel Terus Gadu-gadu Yang paling lagi Paling banyak disini Bakso Paling kita beli itu dulu Nanti Iya Untuk Ini ya Lebih Dekat Seperti Di negara sendiri Doa dan harapan Setelah akhir ya Doa dan harapan Ketika pandemi ini udah usai Apa doa dan harapan Setelah Apakah mau karantina lagi Tiga bulan? Oh enggak set Sudah kapok Sudah lama banget Di rumah Boring Bosan Pokoknya inilah Kesepian Dan sebagainya Kalau setelah lockdown ini Pastinya kita doa Supaya terjauh dari virus ini lagi Virus ini Terus khususnya kita doakan Saudara-saudara kita Yang di seluruh dunia Khususnya di negara kita tercinta Indonesia Raya Yang disana Banyak Memang daerah-daerah yang Kita dengar kabarnya Apa tuh namanya Lockdownnya banget gitu Di cap Apa namanya Zona merah Zona merah Yang semoga kita doakan Bagi teman-teman kita Di Indonesia Saudara-saudara kita Khusus dan khusus lagi Kepada orang tua kita Yang ada di Indonesia Yang kita berdoa Semoga Mereka semua terjaga Dari virus ini Amin Dan Setelah ini ya Semoga tidak ada lagi Datang virusnya ya Amin Enggat langsung lah Kesana kembali Pergi jangan kembali lagi Seperti itu Doanya Yang penting Dan Terutama lagi Untuk saya sih Kita lebih hati-hati ya Lebih jaga kesehatan Lebih jaga kebersihan Dan Mungkin Maknanya kita disini Kita dikasih pelajaran Supaya lebih bersih lagi Dan apa-apa Cuci tangan ya Bukan hanya sekedar kita Cuci tangan Pake masker Kalau keluar Pake masker Tetap pake masker Kecuali nanti Memang kalau sudah Tidak ada lagi kabar itu Ya Gak masalah Kita gak pake masker Tapi Cuci tangan itu tetap ya Tapi untuk kebersihan Untuk jaga diri Kita jaga dengan Sempurna Betul Makanya mungkin Itu hikmahnya Ada wudhu Di Agama kita Mungkin lebih Rajin lagi wudhunya Supaya Terjaga Dari virus ini Alhamdulillah Alhamdulillah Itu saja yang Bisa kami sampaikan Di podcast Haramain kali ini Semoga ada Mampatnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.